Welcome to Hudson, bersama gue, Petri! Akhirnya, Free Fire Master League Season 4 telah menyelesaikan Day 3 dan 4 atau minggu keduanya. Pada divisi 1 hari ketiga, ada pertandingan antara Pot B melawan Pot C. Dalam 6 match yang dijalankan, di grup B, Onyx Olympus dan Evos Divine jadi dua tim yang selalu sikut di setiap pertandingan. Di akhiri dengan Onyx mendapatkan total poin 57, sedangkan Evos diurutkan kedua dengan 53 poin. Sedangkan di grup C, Siren GPX berhasil menggeser Arachiohades dari posisi pertama. Apalagi mereka mendapatkan gelar Tim Predator of the Day dengan mengumpulkan 33 total kill. Lalu lanjut ke hari keempat, di mana terjadi pertarungan antara Pot B melawan Pot C. Bisa dibilang pertandingan hari keempat ini nggak kalah seru dibandingkan hari ketiga. Lagi-lagi di grup B, Evos dan Onyx sering kali bertemu dan saling melakukan war. Hal inilah yang dimanfaatkan Rebellion, hingga akhirnya mereka bisa mendapatkan gelar Tim Predator untuk hari keempat ini dan mengumpulkan total 40 kill. Lalu di grup A, saudara eSport masih unggul di pemuncak klasemen. Meskipun Sang Racer, Thanos tidak bisa ikut bermain, sepertinya hal ini tidak begitu berpengaruh untuk performa saudara eSport. Selain itu, pada minggu kedua di Divisi 2, ada Tim Dewa United, The Pillars, dan Eko eSport yang berhasil menjadi pemuncak di masing-masing grup. Sepertinya, walaupun baru 2 minggu, persaingan antara Tim FML semakin ketat nih guys. Apakah Tim Jaguan kalian bisa bermain lebih baik di minggu depan ya? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Oh iya, kalau kalian suka info terbaru tentang game dan eSport lainnya, kalian bisa langsung aja kunjungi website kita di kincir.com. Karena ada banyak pembahasan, review game, film, dan tentunya eSport. Serta pastikan kalian sudah follow Instagram kita di at eSport.id. Subscribe dan klik tombol lonceng di bawah biar nggak ketinggalan info terbaru dari kita. Cukup sekian otosan kali ini bersama gue, Petri. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax